Kita ke Bang Johnson, kejanggalan apa yang Bang Johnson telah ah dari kasus yang menimpa vina ini? Bang Johnson, mohon maaf. Sebelumnya, boleh saya sampaikan sesuatu dulu? Boleh, Ibu Titin silahkan. Saya pengacara dari kampung, Mas. Tapi apapun, kalau saya menghadapi sesuatu, biasanya saya pelajari dulu. Kalau saya dapat klien, saya pasti pelajari dulu di mana. Nah, saya tidak paham dengan pertanyaan tadi. Mohon maaf kepada dari kantor hukum Hotman Paris ya. Pak Hotman Paris dengan segala hormat. Saya agak kaget tiba-tiba, kenapa baru sekarang? Saya fakta, dia fiksi. Akhirnya kan pusing, saya yang emosi. Jadi idealnya, eloknya, seperti Bang Johnson ketika akan bicara di sini, Bu, boleh nggak lihat berkasnya? Harusnya kan eloknya begitu, biar tahu kita posisinya di mana. Nggak ujuk-ujuk nanyain, saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Mau nanya ke siapa? Kalau pengacara kan biasanya nggak begitu cantik. Biasanya saya dipercaya kasus-kasus, apa sih? Apa sih ininya? Kita cari tahu sampai di mana sih? Kalau perlu kan, Mbak nggak ada urusan dengan saya. Loh kok Butitin punya berkas? Mbak, kita bedah dulu yuk. Apa sih sebetulnya yang teradil? Ini berkas ini, berkas ini pernah dihadirkan di persidangan loh. Kita perdebatkan loh. Sambil saya tunjukkan ke layar itu. Kenapa sih? Mesti fiksi dulu, nanya dulu. Kenapa? Kenapa segebelumnya nggak cari tahu? Kan saya juga terbuka. Mbak, boleh nggak lihat berkasnya? Saya pengen tahu. Kalau saya pengacara kampung, Mbak, biasanya begitu. Biasanya begitu. Kalau saya dipercaya satu kasus, nanti dulu, kamu pernah nggak pakai pengacara lain? Coba, berkasnya mana? Coba, saya lihat deh. Nggak ujuk-ujuk nanyain. Jadi, mohon maaf Mbak, mungkin gaya kota kayak gitu. Kalau di kampung nggak. Pelajari dulu, pahami dulu. Mbak kan bisa cari tahu ke saya. Saya jawab ya, Bu. Jadi, kalau ada pertanyaan Mbak ke saya, tidak akan saya jawab. Ya, udah ngapain Ibu ngomong. Kalau begitu. Di sini ini kita bukan berdebat, Bu. Saya diundang di sini ini mendengarkan. Bukan berdebat. Kenapa Ibu jadi marah-marah. Langsung masuk ke pokok perkaranya, Bu Putri. Langsung masuk ke materinya. Jadi, begini. Kalau Ibu ini menyampaikan, Mbak, tanya dulu berkas saja. Baru ketemu Ibu malam ini. Saya dapat nih berkas dari Pak Jody. Dapat saya berkas. Saya pelajari baru hari ini. Kalau Ibu bilang saya, tanya dulu, Mbak, mana ada waktu kita mau membaca. Segitu banyak berkas. Saya ke sini datang tuh bertanya, Bu. Bukan marah. Jangan Ibu tanggapi marah. Karena kami ini pengacara baru. Gak ada beda, Bu. Pengacara kampung sama pengacara kota sama, Bu. Ilmunya pun sama. Sekolahnya pun sama. Jadi, Ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya. Bukan menyalahkan. Justru kami bertanya, Bu. Sekian tahun, delapan tahun upaya-upaya Ibu. Kenapa baru mencuat sekarang? Bang, kami juga mencari berita-berita di 2016. Tidak ada berita Ibu, kami lihat. Adanya berita lain. Berita pembunuhan. Begitu. Jadi, kita jangan ngebahas kalau saya pengacara kampung. Itu bukan konteks permasalahannya. Kita ini bahas. Ada statement dari klien Ibu yang menyatakan, dia tidak bersalah. Delapan tahun dia menutupi ini. Itu konteksnya, Bu. Tapi berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari, sudah baca secara seksama. Saya disini justru membaca, Mas. Disini ada, saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi, itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan arah pidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia. Maksud saya, kami ini bertanya, karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi, Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung. Begitu. Saya juga pasti akan minta dengan Ibu, Bu, kami nanti minta berkas itu. Kami pelajari. Mari sama-sama kita bedah. Kalau memang ini kesalahan institusi Polri, kita bongkar, Bu. Begitu. Tujuannya satu, kita sama-sama untuk mengungkap kasus ini agar terang beneran. Pak Johnson, Pak Arianto, dan juga Bang Fedrik belum bicara. Selesai lagi pemirsaannya di catatan demokrasi. Kami segera kembali. Kita langsung ke Bang Johnson, mendengar penjelasan Saka tadi antara BAP mungkin yang dibawa dan hasil dari persidangan sampai akhirnya dibebaskan Saka. Berbanding terbalik kontraproduktif. Bang Johnson melihatnya seperti apa, Bang? Kasus ini, Bang. Adul, yang pertama, saya jadi sedih. Benar, sedih. Saya sedih benar jadinya. Pertama tentu, saya dengan kesedihan saya, saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Pina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya. Saya sedih betul dengar ini. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak. Nah, tapi saya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan sudah dimunculkan di tiga dunia. dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Dan semua ini mengundang persepsi banyak orang. Dan saya jadi sedih. Saya takut kalau saya tidak hati-hati. Korbannya makin banyak. Bukan hanya anak dari seorang ibu, bukan hanya anak-anak Cirebon, di seluruh Indonesia ini bully, ini persoalan. Saya sedih banget. Korban salah sasaran maksudnya, Bang? Iya, bully juga. Salah sasaran juga. Dan ya ada indikasi. Saya kalau mau ngomong terus terang, ya agak bahasa Cirebon sedikit. Justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi kalau saya lihat ini diskusinya, kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat? Yang sudah banyak keterlanjuran-keterlanjuran gitu ya. Nah, jadi saya harus hati-hati. Tapi, saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara, kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia. Polis watch begitu, tapi saya kira nanti ada bapak-bapak di sini yang juga akan bisa membantu, mencerahkan kita, supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan tiga dunia yang membuat kita makin enggak, makin enggak karu-karuan. Menurut saya. Tentu kalau profesi saya begitu, saya mau masuk pada dunia nyata. Kebetulan profesinya hukum, saya memulai dari fakta hukum. Pertama, fakta hukumnya. Ini peristiwa kematiannya Vina dan Eki. Sekaliu ulangi lagi. Ini persoalannya kematian Vina dan Eki. Pertanyaannya kematiannya Vina dan Eki karena apa? Ya kan? Kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya, yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua katanya ada pembunuhan. Yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan. Tapi muncul-muncul lagi persoalan-persoalan baru. Selain ada tiga dunia sekarang, karena ini mobil keada juga, jadi masuk lagi soal politik. Ini yang menurut saya kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai saya juga ikut memperkuruh keadaan, bukannya malah membantu. Maksudnya TV One juga begitu. Karena konsernya TV One kan sebenarnya mau melawan bully. Kami ingin semuanya transparan, Bang Johnson. Kami ingin semuanya transparan, Bang. Mau melindungi perempuan dan anak sebagaimana undang-undang yang baru yang sekarang dikeluarkan. Ya kan? Dengan pendekatan keadilan yang baru. Bukan malah memperkuruh keadaan. begitu ya. Nah, kalau kita masuknya dari situ, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana proses itu berkembang? Nah, kalau saya menggunakan pakai fakta-fakta hukum, maka dengan segala rasa hormat saya, teman-teman yang memiliki media sosial, yang sekarang terus-menerus di mana rekaman yang ada hubungannya dengan kegiatan goib, dengan segala rasa hormat. Karena itu di-stel terus di mana-mana. Ya suara itu, suara dia kesurupan itu. Terus-menerus di mana-mana. Dan menurut saya, itu bukan hukum dengan segala rasa hormat saya. Pada kita semua, punten. Supaya ini kita jernih ya, punten nih. Harus agak hati-hati, apalagi ini difilmkan dan sudah ditonton pada waktu saya menonton akibat saya terganggu dengan kasus ini. Karena saya mencintai Cirebon, saya lama mengajar di sana. Mulai dari muda. Jadi saya kaget-kaget dengan ini semua. Tapi kita tidak bahas film sama sekali, Bang Johnson. Kita tidak bahas film sama sekali. Tidak bahas film sama sekali dan tidak bahas medsos. Makanya saya bilang, saya masuk main di fakta saja. Nah, persoalannya adalah, ini kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, atau kasus pembunuhan dan perkosaan. Kalau dilihat, persoalannya ini, awalnya ini, kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polsek. Nah, yang menangani TKP pertama pasti Polsek. Nah, bagaimana ini penanganannya kasus ini? Nah, itu yang saya tidak begitu jelas dan saya harus hati-hati. Kemudian, kasus ini berkembang. Kalau lihat penjelasannya Ibu Titin, tadi, ya, kasus ini bergeser ke Polres. kemudian Polres menangani ini. Berkasnya dibuat. Tapi, kalau lihat dakwaannya, nah, saya ngomong dakwaan ini. Ya, karena kan hasil penyelidikan dan penyidikan ini, kan menghasilkan BAP yang Ibu Titin pegang. Nah, supaya sampai ke sidang, kan diperiksa dulu oleh jaksanya setelah polisinya melakukan pemeriksaan. Ya kan? Baru, kalau itu diterima, jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, dasarnya sidang adalah dakwaan. Dasarnya dakwaan adalah berkas perkara. Ya, ini, ini, ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta. Ya, nah, dari Polsek kecelakaan lalu lintas ke Polres mulai soal pembunuhan. Ya, nah, ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya Fina dan Eki ini matinya karena apa? itu harus jelas dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi, jadi, jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. ditambah apa yang dialami Saka tadi Bang Johnson? Ya, apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman. Dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang apapun peristiwa pengadilan, pengadilan harus dianggap benar. Lalu pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal. Baik.